Terima kasih telah menonton! Dengan suara yang menggemparkan bumi, dunia bergemuruh dan seluruh dunia berguncang pada saat ini. Setiap orang yang berada dalam jarak ratusan ribu mil dari wilayah ini dapat merasakannya. Banyak ahli di wilayah ini yang terkejut dan melihat situasi di titik asal dari jauh. Saat itu, petir sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah sesosok tubuh patah yang melayang di udara. Haha! Tiba-tiba, tawa gila bergema di langit dan menyebar ribuan mil jauhnya. Baik itu manusia atau binatang, mereka semua berlutut seolah-olah sedang bertemu dewa. Itu seseorang. Tak lama kemudian, beberapa ahli bergegas mendekat dan berseru saat melihat sosok itu melayang di udara. Fluktuasinya terlalu kuat, meski berada jauh, mereka masih bisa merasakan tekanan tirani. Banyak dari mereka yang tingkat pengolahannya lebih lemah bahkan tidak bisa melayang di udara. Fluktuasi ini, apakah dia masih seorang suci? Seorang lelaki tua berseru dengan suara gemetar. Suaranya dipenuhi keterkejutan dan ada sedikit fanatisme di kedalaman matanya. Desis. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya berseru dan keterkejutan di mata mereka semakin meningkat. Beberapa dari mereka yang lebih pengecut bahkan mundur dan tidak berani tetap di tempatnya. Orang tua itu adalah salah satu dari sedikit ahli di bidang ini dan dia akan menerobos ke puncak tingkat Sain. Tentu saja, kata-katanya mengandung otoritas tertentu. Jika itu bukan tingkat Sain, mungkinkah itu alam kaisar? Tidak ada yang mau mempercayainya. Namun, jika angka tersebut melampaui level Sain, bukankah itu berarti sosok tersebut telah menembus level Sain? Desis. Tiba-tiba, sosok itu membuka matanya dan menembakkan dua sambaran petir dingin yang menembus kehampaan. Itu sangat menakutkan. Orang-orang di kejauhan menundukkan kepala dan tidak berani menatap mata. Tanah suci Tuan Langit, hari kiamatmu telah tiba. Suara yang dalam dan mematikan bergema di langit dan bumi. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka menemukan bahwa sosok tinggi di kejauhan telah menghilang. Tuan Tanah Suci, apakah orang ini memiliki dendam terhadap Tanah Suci Tuan? Mungkinkah, Jiang Feng, anggota klan Jiang yang masih hidup yang dikabarkan dua bulan lalu? Bagaimana ini mungkin? Umurnya telah mencapai akhir. Bagaimana dia bisa melewati kesengsaraan besar? Sepertinya Tanah Suci Penguasa Langit berada dalam masalah besar kali ini. Beberapa orang dengan cepat mundur, sementara yang lain menuju ke tempat terjadinya kesengsaraan untuk menyaksikan. Meskipun dua bulan telah berlalu sejak Feng Hao memasuki domain api surga, badai di dunia luar belum meredah. Tentu saja, itu karena orang-orang dari Tanah Suci Tuan belum mundur. Ini berarti Tanah Suci Penguasa Langit percaya bahwa dia masih hidup dan masih bersembunyi di domain api surga. Fakta bahwa dia telah tinggal di Heaven Fire domain selama lebih dari dua bulan telah mengejutkan banyak orang dan membuat mereka curiga. Domain api surga bukanlah tempat yang bersahabat. Setiap orang yang masuk akan merasakan sejumlah tekanan dan harus menggunakan basis kultivasi mereka sendiri untuk menolaknya. Mereka yang berada di bawah Great Saint Realm bahkan tidak bisa memasuki area terluar. Bisakah seseorang yang dikejar oleh tetua biasa dari Tanah Suci Penguasa Langit tetap berada di wilayah api surga selama lebih dari dua bulan? Biarpun dia berada di area terluar, kemungkinannya tidak tinggi. Terlebih lagi, orang-orang dari Tanah Suci Penguasa Langit telah mencarinya di area terluar namun tidak ada jejaknya. Ini berarti kemungkinan dia berada di area terluar sangat rendah. Terlebih lagi, tempat di mana auman binatang itu berasal dekat dengan area dalam. Banyak orang mengira orang tak dikenal itu meninggal karena kekerasan. Namun, tidak peduli berapa banyak berita yang sampai ke telinga Tanah Suci Tuan Langit, dia hanya mengatakan satu hal. Dia masih hidup. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semakin banyak berita seperti itu datang, semakin gelisahlah putra Suci Tuan Langit. Dia curiga Feng Hao bersembunyi di bagian dalam. Ini sungguh tidak terbayangkan. Dia telah bertemu Feng Hao sebelumnya dan diam-diam telah mengamatinya sejak lama. Dia menyadari bahwa basis budidaya Feng Hao hanya pada tahap awal alam Suci Agung, yang lebih rendah darinya. Namun, yang aneh adalah Feng Hao memiliki kemampuan yang bahkan dia tidak bisa melakukannya. Domain api surga berada di wilayah timur. Dia tahu segalanya tentang tempat itu dengan sangat baik. Lawan seperti itu membuatnya sedikit gelisah. Sebab, setelah penyelidikan beberapa hari ini, dia menemukan bahwa tidak ada catatan sebelumnya tentang Feng Hao. Seolah-olah orang ini muncul begitu saja. Dia tidak percaya bahwa Feng Hao tidak memiliki latar belakang apapun. Di masa lalu, dia khawatir Feng Hao mungkin berasal dari kekuatan tertinggi. Tindakan seperti itu mungkin akan menimbulkan kemarahan kekuatan tersebut. Namun, setelah menunggu berhari-hari, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang menonjol untuk berbicara mewakili Feng Hao. Ini tidak masuk akal. Jika latar belakang Feng Hao berasal dari kekuatan tertinggi, maka mustahil bagi mereka untuk menyaksikan kejeniusan mereka jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan. Oleh karena itu, dari titik-titik mencurigakan ini, dia dengan berani menebak bahwa latar belakang Feng Hao sangat rendah dan dia hanya memiliki peluang besar. Itu sebabnya dia sangat tidak bermoral. Dia bahkan mengirim penatua tertinggi ke domain api surga dan memerintahkan mereka untuk menangkap Feng Hao hidup-hidup. Di pavilion angin musim semi. Aneh, apakah dia benar-benar memasuki area dalam domain api surga? Musim semi menerima berita itu. Matanya penuh keraguan, dia tidak bisa mengerti. Berdasarkan situasi dan jejak yang ditinggalkan, dia seharusnya memasuki area dalam. Tak jauh dari situ, lelaki tua berpenampilan biasa yang tidak bisa ditemukan di tengah keramaian itu menjawab dengan pasti. Kalau dihitung-hitung, seharusnya sudah dua bulan. Mungkinkah dia sudah tinggal di wilayah api surga selama lebih dari dua bulan? Spring membuka mulut kecilnya sedikit dan berseru dengan nada tidak percaya. Jika seseorang tidak berada di puncak alam suci agung, memasuki area dalam domain api surga hanya akan menyebabkan kematian. Api surga yang tak bisa dijelaskan itu bisa membakar segalanya. Bahkan jika senjata kekaisaran dilemparkan ke area inti, senjata itu tetap akan terbakar menjadi abu. Oleh karena itu, domain api surga adalah area terlarang di dunia penglai. Jika tidak diperlukan, tidak ada yang akan pergi ke sana. Domain api surga terlalu aneh. Di dalam api surga yang mengamuk, tidak akan ada lagi yang tersisa. Tidak akan ada harta karun apapun. Apa gunanya pergi ke sana? Itu benar. Orang tua itu mengangguk. Dia juga sedikit emosional. Sepertinya dia masih memiliki banyak rahasia yang tidak diketahui. Musim semi memandang langit di luar jendela. Setelah sekian lama, dia menoleh dan berkata kepada lelaki tua itu, Oke, saya mengerti. Anda terus menyelidiki dan melaporkan kepada saya segera setelah Anda mendapat kabar. Iya. Setelah menjawab, lelaki tua itu membungkuk dan keluar ruangan. 1573 Berita ini memang sangat buruk bagi Feng Hao. Namun, hal itu juga memberinya rasa percaya diri di dalam hatinya. Seorang tetua yang hebat mungkin menakutkan, Tapi dia masih punya cara untuk menghadapinya. Kamu bisa memastikan keselamatanku jika aku pergi bersamamu. Senyuman aneh muncul di bibir Feng Hao. Dia berbalik dan melirik Huangfu Wushuang dengan penuh arti, Lalu berkata dengan nada menggoda, Jangan bilang klan Huangfu ingin aku menjadi menantu mereka. Jika itu masalahnya, Umumkan pada dunia bahwa kamu ingin menikah denganku, Dan aku akan pergi bersamamu. Wajah cantik Huangfu Wushuang segera menjadi gelap mendengar kata-katanya. Cahaya dingin keluar dari matanya, Seolah bisa membekukan jiwa seseorang. Itu adalah penghinaan yang tak terlupakan yang harus dibersihkan dengan darah. Dia ingin secara pribadi mencabik-cabik orang cabul yang telah menajiskannya, Tetapi dia tidak memiliki keyakinan mutlak dalam menangkap Feng Hao. Kecepatannya terlalu aneh, Sepertinya dia menggunakan objek tak dikenal untuk meningkatkan kecepatannya, Yang membuatnya bingung. Lagipula, kecepatan peningkatannya terlalu besar. Apakah harta karun misterius itu benar-benar ada di dunia? Apakah kamu tahu betapa mengerikannya kematianmu jika aku memberi tahu Tanah Suci Tuan Langit tentang keberadaanmu? Wajah cantik Huangfu Wushuang masih gelap saat dia mengirimkan suaranya dengan dingin. Aku tahu. Feng Hao menganggup tanpa basa-basi. Dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya. Namun, aku khawatir pergi bersamamu tidak akan lebih baik daripada ditangkap oleh Tanah Suci Penguasa Langit. Terlebih lagi, jika aku memilih untuk bergabung dengan kekuatan lain, Aku mungkin masih punya jalan keluar. Dia mengatakan yang sebenarnya, dengan bakatnya, Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya jika dia memilih untuk bergabung. Selain itu, dia mengendalikan Immortal Mansion. Masa depannya tidak dapat diprediksi. Berhenti. Saat dia berbicara, teriakan dingin terdengar. Suaranya sangat keras hingga terdengar dari jarak beberapa kilometer. Jelas sekali, gerakan anehnya telah menarik perhatian Tanah Suci Penguasa Langit. Swash swash swash. Ada orang di mana-mana, mengejarnya. Feng Hao hanya bisa berlari menyelamatkan hidupnya menuju gurun di luar wilayah api surga. Jika dia memasuki wilayah api surga lagi, dia pasti akan mati. Saat itu, dia hanya bisa memilih untuk menerobos pengepungan. Tidak ada jalan lain. Dia tidak memiliki asal ilahi yang cukup. Jika dia terus tinggal di wilayah api surga, dia tidak akan bisa bertahan lama. Sial, ini semua salahnya. Feng Hao mengutuk pelan, mengutuk nasib buruknya di dalam hatinya. Semakin banyak orang mengikuti di belakangnya, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang agung, menyebabkan dia merasakan tekanan yang tak terlihat. Mungkinkah orang yang mengambil kediaman abadi telah muncul? Keributan di sini pun menarik perhatian banyak orang. Orang-orang ini berdiri dan mengejar mereka. Hanya ada satu orang yang mampu membuat Tanah Suci Penguasa Langit bertindak sejauh itu. Huang Fu Wu Shuang sedikit mengernyit, dan di bawah tatapan heran para penjaga di sekitarnya, dia melayang dan berubah menjadi gumpalan asap yang mengikuti Chen Xi. Dia tahu betul bahwa jika Feng Hao ditangkap oleh Tanah Suci Penguasa Langit, dia tidak akan membiarkannya dibunuh. Lagi pula, target Tanah Suci Penguasa Langit adalah kediaman abadi. Jika Feng Hao meninggal, itu tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Ada sekelompok besar ahli dari Tanah Suci Penguasa Langit yang mengejar mereka, dan garis depannya juga tidak damai. Tidak jauh dari sana, akan ada beberapa ahli dari Tanah Suci Penguasa Langit yang mengelilingi mereka. Namun, Penatua Feng memperkirakan pergerakan mereka dan menghindarinya. Dia tampak seperti ikan yang berenang di air, menghindari serangan di sekitarnya dengan gesit dan cepat saat dia melarikan diri ke kejauhan. Meskipun dia terlihat acak-acakan, pada saat ini, inilah satu-satunya jalan yang bisa dia pilih. Meskipun kebenciannya terhadap Tanah Suci Penguasa Langit tidak sedalam kebencian Jiang Feng, dia tidak akan melepaskan Tanah Suci Penguasa Langit dengan mudah jika dia punya kesempatan. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin memusnahkan mereka. Jika tidak, umat manusia akan mendapat masalah besar di masa depan. Boom! Tiba-tiba, Aura Kua turun dari langit dan mendarat tepat di tempat Feng Hao berada. Tanah dalam jarak satu mil darinya runtuh, dan sosok Feng Hao terkubur di dalamnya. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Feng Hao tidak mengalami cedera serius. Apalagi dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia perlahan melayang dari lubang yang dalam dan menatap dengan acuh-ta'acuh pada lelaki tua berpakaian hijau di depannya. Meskipun separuh rambut lelaki tua itu telah memutih, tidak ada satupun kerutan di wajahnya. Kulitnya cerah, dan auranya seperti lautan luas. Saat mengalir, suara yang terdengar seperti lautan yang terhempas arus bisa terdengar. His, ini adalah tetua tertinggi dari Tanah Suci Penguasa Langit. Namanya adalah Gong Yang Ye. Dia mencapai puncak alam suci agung 2000 tahun yang lalu dan telah hidup selama lebih dari 6000 tahun. Kudengar dia adalah pelindung pribadi putra suci Tuan Langit. Aku tidak menyangka dia akan muncul di sini. Beberapa orang yang bergegas dari jauh berhenti ketika jarak mereka masih cukup jauh. Setelah melihat lelaki tua berpakaian hijau ini, seorang lelaki parubaya yang tampaknya cukup berpengetahuan berseru kaget. Namun, ada sedikit keraguan dan kebingungan dalam suaranya. Namun, ketika Feng Hao mendengar ini, dia sepenuhnya memahami situasinya. Gong Yang Ye adalah pelindung pribadi dari Overlord Sky Sein. Secara logika, dia seharusnya melindungi Overlord Sky Sein setiap saat dan dia seharusnya tidak muncul di sini. Kemungkinan besar dia mengikuti perintah Overlord Sky Sein. Hatinya menjadi dingin dan dia menjadi semakin bertekad untuk menyingkirkan putra suci Tuan Langit. Jika dia tidak menyingkirkan orang ini, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang damai di masa depan. Selain itu, putra suci Tuan Langit suatu hari nanti akan mengambil kendali putra suci Tuan Langit. Ketika saatnya tiba, itu hanya akan menambah masalah baginya. Hanya dalam waktu singkat, Feng Hao dikelilingi oleh orang-orang dari putra suci Tuan Langit. Tidak mungkin baginya untuk keluar dari pengepungan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah tidak ada sedikitpun kepanikan di wajah Feng Hao. Sebaliknya, dia tampak agak santai dan tenang. Jubah hijaunya berkibar tertiup angin, memberinya perasaan elegan. Mungkinkah dia masih memiliki kartu truf untuk menghadapi putra suci penguasa Langit Tetua tertinggi? Huang Fu Wushuang, yang bergegas dari jauh, mau tak mau mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Dia akhirnya memahami karakter Feng Hao. Dia bukanlah orang yang membiarkan dirinya dimanfaatkan. Terlebih lagi, di sepanjang jalan, dia menyadari bahwa kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan saat dia berada di reruntuhan. Seolah-olah dia sedang menunggu seseorang untuk menyusulnya. Dia sengaja dikepung. Pikiran ini muncul di benak Huang Fu Wushuang dan mengejutkannya. Bahkan jika dia berada di posisinya, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ketika menghadapi situasi seperti itu. Namun, pemuda tak dikenal ini mampu menghadapinya dengan tenang. Apakah ini berarti dia punya lebih banyak sumber daya daripada saya? 1574 Di luar wilayah api surga, suasananya tegang. Selain suara angin, tidak ada suara lain. Melihat Feng Hao, yang perlahan berubah menjadi pemuda berusia 20-an, ekspresi Gong Yangyi tidak banyak berubah. Namun, jauh di dalam matanya, ada sedikit keraguan. Dia terlalu tenang. Dia tidak percaya bahwa Feng Hao tidak tahu mengapa dia datang. Meski begitu, Feng Hao masih bisa tetap tenang. Apakah ini berarti dia tidak perlu takut? Segera, matanya tertuju pada kotak hitam kecil di tangan Feng Hao. Kotak kecil ini hanya seukuran telapak tangan. Ada beberapa pola yang tidak bisa dia mengerti. Tidak ada aura yang keluar darinya. Kelihatannya sangat biasa, tapi juga luar biasa. Hal ini membuat orang-orang di kejauhan bingung. Namun, karena kecepatan yang ditunjukkan Feng Hao barusan, mereka tidak berani meremehkan pemuda di tahap awal alam suci agung ini. Aneh sekali dia masih punya mood untuk bermain di bawah pengepungan seperti itu. Bahkan Huang Fu Wushuang tidak dapat melihat melalui kotak hitam kecil ini. Ada keraguan di matanya. Bukankah ini orang bernama Hao Fan yang muncul di kota Tripod Timur? Apakah dia yang merampas rumah alam suci? Para pengawal di sampingnya mengenali Feng Hao dengan sekali pandang. Segera, mereka dengan lembut berseru karena terkejut. Ekspresi mereka sama sekali tidak tenang. Di pavilion angin musim semi kota Tripod Timur, Feng Hao bisa dikatakan sedang menjadi pusat perhatian. Dia juga memenangkan hati kecantikan nomor satu Spring Wind Pavilion. Hal ini membuat mata banyak orang jenius menjadi merah karena iri. Mereka memiliki rasa permusuhan yang tidak dapat dijelaskan terhadap orang ini. Namun, tidak peduli apa, mereka tidak menyangka bahwa orang inilah yang mengambil rumah alam suci. Hal ini membuat mereka sepertinya mengerti mengapa Spring menyukai pria yang tidak memiliki latar belakang atau asal usul ini. Rumah alam suci. Hal ini membuat hati mereka terasa seperti ada gunung yang menekan mereka. Bahkan nafas mereka menjadi sedikit berat. Ini jelas merupakan musuh yang hebat. Bahkan makhluk tertinggi tidak dapat menaklukkan rumah alam suci yang diperolehnya. Ini berarti dia mempunyai bakat yang tidak mereka miliki. Tentu saja, ini hanya dugaan saja. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa istana alam suci telah diambil oleh Feng Hao. Kalau tidak, mereka tidak akan setenang sekarang. Meskipun dia dikelilingi, emosi Feng Hao sangat tenang. Dia tidak panik sama sekali. Memang benar, dia melakukannya dengan sengaja untuk memancing penatua agung dari tanah suci tuan keluar. Tidak peduli apa hasilnya, dia akan ketahuan. Oleh karena itu, dia mungkin juga mengungkapkan wajah aslinya. Jika dia ingin menghindari masalah di masa depan, maka satu-satunya cara adalah dengan membangun kekuatannya. Ikutlah denganku. Kita akan pergi ke tanah suci untuk meminta maaf kepada orang suci. Gong Yangi berkata dengan tenang kepada Feng Hao. Dia jelas sedikit berhati-hati. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja setelah menyinggung orang suci kita? Pemandangan ini sangat aneh. Dia adalah sosok yang terkenal sejak lama. Sekarang, dia menghadapi seorang junior yang hanya berada di alam sage agung tingkat awal. Dia sebenarnya sangat waspada. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Dari Feng Hao, dia tidak menemukan apapun yang dapat mengancamnya. Mungkin karena ketenangan Feng Hao dia memperlakukannya dengan hati-hati. Kalimat ini menyelesaikan keraguan di hati banyak orang. Selama ini, tidak ada kabar bahwa seorang pemuda telah memperoleh istana alam suci. Namun, semua orang di kota Tripod Timur tahu bahwa Letian telah menamparkan wajah putra suci tuan di depan umum. Adapun Letian, tanah suci tuan jelas tidak punya nyali untuk melakukan apapun padanya. Sebagai saudara laki-laki Letian, dia secara alami menjadi kambing hitam. Ini juga menjelaskan mengapa yang datang adalah pelindung pribadi tuan putra suci dan bukan tetua agung lainnya. Bagaimanapun juga, putra suci tuan akan menjadi orang nomor satu di tanah suci tuan. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan noda apapun ada dalam catatannya. Kalaupun ada, harus dicuci dengan darah. Hal ini membuat banyak orang tertarik. Namun, mereka tetap diam di tempatnya dan mengamati situasi yang terjadi. Bagaimana jika aku bilang, tidak? Cahaya abu-abu melintas di mata Feng Hao. Suaranya tenang dan dingin. Di saat yang sama, dia berhenti bermain-main dengan kotak hitam di tangannya. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Kilatan tajam melintas di mata Gong Yang Yi. Tiba-tiba, aura di tubuhnya melonjak, menyebabkan ruang di sekitarnya meledak. Aura yang mirip dengan gelombang pasang memaksa menuju Feng Hao, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Membuka Setelah mengalaminya sekali, Feng Hao mulai mengedarkan teknik pengembangan dan dengan paksa membuka kotak hitam kecil itu dengan kedua tangannya. Sebuah celah muncul di kotak hitam. Boom! Aura menakutkan tiba-tiba meledak dan langsung membubarkan aura Gong Yang Yi. Energi hitam mengalir keluar dari celah itu seperti gelombang pasang. Terlebih lagi, saat Feng Hao menggunakan lebih banyak kekuatan, kotak itu secara bertahap dibuka lebih dari setengahnya. Aduh! Dengan suara lembut, bayangan putih keluar dari kerah Feng Hao dan langsung menuju gelombang hitam. Mengaum! Raungan binatang itu mengguncang langit. Itu seperti auman naga atau auman harimau. Seluruh langit dan bumi bergema dengan suara gemuruh yang menakutkan ini. Itu membuat hati semua orang bergetar. Raungan ini Kelompok pertama orang yang mengikuti Tanah Suci Tuan Langit ke wilayah api surga menjadi pucat ketika mereka mendengar suara gemuruh ini. Mereka tidak akan pernah melupakan auman ini karena itu merenggut nyawa seorang tetua dari Tanah Suci Penguasa Langit. Tidak ada yang bisa mengabaikannya. Bahkan Huang Fu Hu Shuang dan pelindung lain di sekitarnya mempunyai ekspresi yang sangat serius. Pada saat berikutnya, gelombang hitam mengembun menjadi binatang raksasa yang aneh di bawah tatapan semua orang. Diam-diam melayang di depan Feng Hao. Namun, tekanan tak terlihat samar-samar keluar darinya. Ruang di sekitarnya beriak seperti gelombang, terlihat dengan mata telanjang. Ci-ci-ci Para ahli dari Tanah Suci Tuan Langit yang terlalu dekat dengan binatang itu terpengaruh oleh riak luar angkasa. Mereka segera meledak dan berubah menjadi awan kabut darah. Para ahli dari Tanah Suci Tuan, yang semuanya berada di atas alam orang suci besar kesengsaraan kedua, jatuh ke tanah seolah-olah mereka sedang memanen gandum. Hanya jeritan melengking yang terdengar saat mereka meledak di udara. Gong Yang Yi juga tidak menjalaninya dengan mudah. Dia memperluas perisai cahaya ilahi di depannya untuk menahan tekanan kekuatan ini. Wajahnya sangat jelek, dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Binatang raksasa itu bahkan tidak bergerak. Itu menekan semuanya hanya dengan auranya. Jika binatang raksasa itu menyerang, siapa yang bisa menahannya? 1575 Di daerah yang tandus seperti gurun pasir, sesosok raksasa berwarna hitam pekat berdiri mengjulang tinggi di sana. Ia memiliki kepala naga, tubuh harimau, dan kaki kilin. Tubuhnya dipenuhi banyak tanda yang dalam, dan bahkan ada sepasang sayap besar di punggungnya. Seluruh tubuhnya tampak seperti ditempa dari baja, dan itu mengungkapkan aura bermartabat yang sangat menakjubkan yang membuat semua orang merasa takut. Itu hanya aura tetapi para ahli dari Tanah Suci Tuan tersapu. Banyak dari mereka jatuh ke tanah seperti gandum dan tanah di sekitarnya, diwarnai merah. Adegan ini sangat mengejutkan jiwa setiap orang dan membuat hati mereka bergetar. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi. Tidak ada yang bersuara dan mata semua orang terfokus pada binatang raksasa itu. Itu terlalu mengejutkan. Bahkan Gong Yangyi tidak sempat bereaksi. Setidaknya beberapa ratus ahli dari Tanah Suci Tuan terbunuh. Hanya beberapa lusin yang selamat karena berdiri di belakang. Namun, mereka juga bermandikan keringat dan dengan cepat mundur. Tuan, anak suci. Nada suara Feng Hao sangat acuh tak acuh. Ada kilatan dingin di matanya dan dia berkata dengan nada penuh penghinaan, aku akan mengambil nyawanya. Kecuali dia bersembunyi di Tanah Suci Tuan selama sisa hidupnya. Meski suaranya tidak terlalu keras, orang-orang di kejauhan bisa mendengarnya. Wajah Gong Yangyi langsung menjadi sangat jelek. Kalimat ini telah memaksa putra Suci Tuan Langit menemui jalan buntu. Jika dia tidak menerima tantangan tersebut, dia tidak akan memiliki wajah untuk keluar dan melihat orang lain. Bukan hanya pasukan dari wilayah timur yang berkumpul di sini. Ada juga orang dari daerah lain. Setelah kejadian ini, kata-kata Tuan Putra Suci pasti akan menyebar. Jika Putra Suci Tuan tidak menerima tantangan tersebut, reputasi Tanah Suci Tuan akan ternoda. Lebih dari dua bulan yang lalu, Jiang Feng telah mengalahkan Tuan Langit dan membunuh empat tetua tertingginya. Setelah itu, Tanah Suci Penguasa Langit telah menutup diri dari dunia. Hal ini telah menyebabkan prestise Tuan Tanah Suci Tuan Langit Anjok. Namun, karena Jiang Feng, Putra Suci Tuan tidak dapat menolaknya. Oleh karena itu, dampaknya tidak terlalu besar. Namun, situasinya berbeda sekarang. Feng Hao baru berusia dua puluhan. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang suci agung. Jika Putra Suci Tuan tidak berani menerima tantangan dari seseorang yang seumuran dengannya, bagaimana mungkin Tanah Suci Tuan masih memiliki wajah untuk mengklaim sebagai yang tertinggi? Siapa sebenarnya kamu? Dari mana asalmu? Mungkinkah kamu ingin menjadi musuh Tanah Suci Tuanku? Wajah Gong Yangyi dingin dan kata-katanya penuh dengan peringatan dan ancaman. Adapun latar belakang Feng Hao, mereka pada dasarnya telah menentukan bahwa dia berada di bawah kekuatan kelas satu. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melihatnya di permalukan seperti ini? Tidak masalah dari mana asalku. Yang penting adalah apakah Putra Suci Tuan Langit berani menerima tantanganku? Feng Hao dengan dingin menatapnya, tidak tergerak. Sebaliknya, dia mengerucutkan bibirnya dengan jijik, menyebabkan ekspresi Gong Yangyi menjadi lebih buruk. Jika bukan karena binatang raksasa menakutkan yang berdiri di tengah, dia pasti akan bergerak. Namun, dia tidak berani bertindak gegabuh sekarang. Membunuh. Suara sedingin es keluar dari mulut Feng Hao. Saat kata-katanya jatuh, fluktuasi kuat muncul dari tubuh binatang raksasa itu. Aduh. Pada saat ini, Gong Yangyi melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia tidak menahan serangan itu secara langsung. Sebaliknya, dia malah berlari, menyebabkan rahang banyak orang di kejauhan terkilir. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar lari ketakutan. Sementara itu, Huang Fu Wushuang yang telah mengamati Feng Hao dengan penuh perhatian, tidak melihat ekspresi cemas di wajah Feng Hao. Sebaliknya, senyum menghina muncul di sudut mulutnya. Mengaum. Menyusul auman keras yang terdengar seperti auman naga atau harimau, binatang raksasa itu mengangkat salah satu kaki depannya yang setebal pilar surgawi. Bahkan ruangan pun terguncang, dan suara guntur terdengar di mana-mana. Seolah-olah seluruh ruang tidak dapat menampung keberadaan kaki depan ini. Bang. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, semua orang melihat bahwa ruangan itu sepertinya telah runtuh. Substansinya terdistorsi, dan kekuatan yang kuat langsung menembusnya. Gong Yang Yi, yang sudah berada di puncak alam suci agung, langsung terlempar menjadi kabut darah. Dia berubah menjadi genangan hujan darah yang memercik. Aduh. Sebelum semua orang sempat bereaksi, binatang raksasa itu menghilang. Feng Hao meraih bola kecil di tangannya, berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat menyapu ke kejauhan. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke cakrawala. Tiga hari kemudian, saya akan menunggunya di kota Tripod Timur, jika dia berani datang. Suara itu terdengar dari jauh, dan membuat orang-orang dekat dan jauh kembali sadar. Semua ini terjadi terlalu cepat. Bahkan Huang Fu Wushuang dikejutkan oleh serangan binatang raksasa itu. Untuk sesaat, tidak ada yang memperhatikan bahwa Feng Hao telah pergi dengan cepat. Hanya dalam satu gerakan, penatua tertinggi dari alam puncak Sage Agung jatuh begitu saja. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan sama sekali. Itu terlalu mengejutkan. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa Feng Hao telah pergi, banyak orang masih tidak dapat mengambil langkah maju. Siapa yang berani mengikutinya? Bukankah itu berarti mencari kematian? Akan ada badai besar. Ini adalah pemikiran bulat di hati setiap orang. Kali ini, tanah suci penguasa langit bisa dianggap menderita kerugian besar. Hanya dalam waktu dua bulan, mereka benar-benar kehilangan lima tetua tertinggi. Bahkan kekuatan besar pun tidak akan sanggup menanggung kerugian sebesar itu. Selain itu, hal yang paling penting adalah reputasi Sky Overlord Holy Ground. Mereka ditindas oleh Jiang Feng, yang sudah berada di depan pintu alam Kaisar, adalah satu hal bagi mereka, tetapi sekarang, seorang junior muda yang hanya berada di alam Sage Agung telah membunuh salah satu tetua tertinggi mereka. Jika tanah suci penguasa langit tidak mempedulikan masalah ini, siapa yang akan menghormati mereka di masa depan? Binatang Raksasa itu, apa sebenarnya dia? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dari mana asalnya? Seseorang bertanya dengan heran, dia penuh keraguan. Binatang Raksasa itu tampak terlalu kuat. Selain itu, kekuatan yang diungkapkannya hampir sebanding dengan Jiang Feng. Itu membunuh penatua tertinggi tanpa ragu-ragu. Itu sangat mudah. Secara logika, keberadaan yang begitu kuat pasti memiliki beberapa catatan dan rumor tentangnya. Namun, yang aneh adalah pikiran semua orang kosong ketika menyangkut binatang besar ini. Bahkan asal muasal Feng Hao pun sama. Oleh karena itu, mereka ditakdirkan untuk tidak mendapatkan jawaban. Siapa? Siapa dia? Jangankan mereka, bahkan hati Huang Fu Wushuang pun dipenuhi keraguan. Dia menyadari bahwa semakin dia ingin tahu tentang Feng Hao, dia menjadi semakin misterius. Seluruh tubuhnya tampak diselimuti kabut, sehingga sulit bagi orang untuk melihat ke dalam dirinya. Asal, kekuatan, kartu truf. Baru sekarang dia menyadari bahwa orang yang dia pikir dia kenal dengan baik kini menjadi orang asing. Mungkinkah dia telah menguasai warisan di rumah abadi? Huang Fu Wushuang menatap ke Cakrawala yang jauh sementara secerca ekspresi rumit berkedip di matanya. 1576 Segala sesuatu yang terjadi di luar wilayah api surgawi menyebar ke seluruh wilayah timur dalam setengah hari. Bahkan beberapa kekuatan dari daerah lain mendapat kabar serupa. Kematian seorang tetua tertinggi dan provokasi terhadap Putra Suci Langit Tuhan telah mendorong Tanah Suci Langit Tuhan ke dalam badai sekali lagi. Tidak ada yang bisa memastikan penyebab utama insiden tersebut. Entah itu karena rumah abadi atau karena perasaan pribadi, itu tidak lagi penting. Yang penting adalah Feng Hao mengendalikan binatang raksasa menakutkan yang bisa langsung membunuh penatua tertinggi. Tidak ada yang berani bertindak sembarangan terhadapnya. Selain itu, Feng Hao bahkan telah memprovokasi Putra Suci Tuhan Langit saat itu juga. Jika Putra Suci Tuhan Langit tidak berani menerima tantangan itu, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di masa depan. Posisinya sebagai Putra Suci bahkan mungkin dalam bahaya. Di Putra Suci Tuhan Langit, dia bukan satu-satunya pemuda berprestasi di generasi muda. Ada banyak orang yang menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Selama masih ada kesempatan, mereka akan bangkit dan memperjuangkan posisi Putra Suci. Terlebih lagi, sekarang karena beberapa orang dengan motif tersembunyi telah menyebarkan berita tersebut, itu bukan lagi hanya masalah Putra Suci Tuhan Langit. Putra Suci Tuhan Langit langsung diseret ke dalam air. Jika Putra Suci Tuhan Langit tidak mengambil tindakan apapun, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Karena kejadian ini, nama Hao Fan menjadi terkenal. Dia terdaftar sebagai orang yang tidak mampu diprovokasi oleh banyak kekuatan. Ketika berita itu menyebar ke Putra Suci Tuhan Langit, yang masih dalam masa pemulihan, wajahnya berubah muram. Dia tidak tahu bahwa Putra Suci Tuhan Langit telah mengirimkan pelindung pribadinya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak begitu jelas tentang keseluruhan kejadian. Ini karena Putra Suci Tuhan Langit tidak menyebarkan berita bahwa Feng Hao adalah orang yang merampas rumah abadi. Ia tak ingin kabar ini diketahui oleh para pesaingnya yang bersembunyi di balik kegelapan. Oleh karena itu, bahkan Gong Yangi tidak mengetahui alasan sebenarnya di balik ini. Panggil Putra Suci. Tuan Suci Tuhan Empirean merenung sejenak sebelum dia berbicara tanpa banyak emosi. Meskipun Putra Suci Tuhan akan menjadi pemimpin Tanah Suci Tuhan di masa depan, dia tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Tanah Suci Tuhan. Jika mereka berbicara tentang hubungan mereka, mereka hanya bisa dianggap sebagai saudara jaminan. Namun, bakat Overlord Sky Sane adalah yang terbaik di Tanah Suci. Selain itu, ia telah memperoleh warisan Dewa Kuno yang memungkinkannya melampaui kandidat Putra Suci lainnya dan menjadi Putra Suci. Dipahami. Suara samar-samar terdengar di ruangan itu. Suara lembut menusuk terdengar di ruangan itu sebelum semuanya menjadi sunyi. Tidak lama kemudian, Overlord Sky Sane memasuki ruangan antik. Tuhan Suci. Meskipun Sky Overlord Sage sombong dan sulit diatur, dia tetap membungkuk hormat padanya. Apa yang kamu lakukan selama ini? Setelah beberapa saat, Guru Suci Tuhan Langit membuka matanya dan menatap Putra Surga yang sombong di hadapannya. Iya. Overlord Sky Sane Sang mengangkat kepalanya dan menurunkannya dalam sekejap. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Orang-orang yang dia kirim adalah semua pembantunya yang terpercaya tetapi mereka semua dibunuh oleh Feng Hao. Oleh karena itu, dia belum menerima kabar bahwa Gong Yang Yi telah terbunuh. Yang Mulia, tolong jelaskan. Dia berpura-pura takut saat bertanya. Namun, dia curiga apakah seseorang sengaja membocorkan berita itu kepada Guru Suci Tuhan Langit agar dia dapat merusak rencananya. Saya baru saja menerima kabar bahwa beberapa jam yang lalu, pelindung pribadi Anda, Gong Yang Yi, dihancurkan dan dibunuh. Suara Secret Master Overlord Sky Sane Sang masih tenang dan tidak ada gejolak emosinya. Matanya berkedip-kedip saat dia memperhatikan setiap gerakan Tuhan Langit Sane Sang. Apa? Mendengar ini? Ekspresi Tuhan Suci Tuhan Langit Putra Suci berubah menjadi takjub. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Gong Yang Yi adalah pamannya. Selain itu, dia adalah ahli terkemuka di tanah Suci Tuhan. Tidak banyak orang di wilayah timur yang mampu membunuhnya. Bagaimana bisa Tuhan Suci Tuhan Langit Putra Suci menerima kematian tragis seperti itu? Apalagi itu dilakukan oleh orang bernama Hao Fen. Ini tidak mungkin. Master Suci Tuhan Langit Sane kehilangan ketenangannya dan berseru. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Namun, saat melihat wajah serius Tuhan Suci Tuhan Langit Putra Suci, dia menjadi tenang. Dia menunduk dan berlutut di tanah. Dia tidak bangun. Dia meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia akan menunggumu di Kota Tripod Timur dalam tiga hari. Tuhan Suci Tuhan Langit Putra Suci berbicara seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Nada suaranya sangat tenang. Kota Tripod Timur. Master Suci Tuhan Langit Sane tertegun. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memahami sesuatu dan berkata dengan tegas, saya akan mengurus masalah ini. Saya tidak akan mempermalukan tanah suci. Setelah berbicara, dia membungkuk sekali lagi sebelum perlahan meninggalkan ruangan. Dia tidak bodoh. Jika dia masih tidak mengerti mengapa Tuhan Suci Tuhan Langit Putra Suci memanggilnya ke sini, dia tidak akan menjadi Tuhan Suci Tanah Suci Tuhan. Jelas sekali bahwa Tuhan Suci Tuhan Langit Putra Suci ingin dia menyelesaikan masalah yang dia timbulkan. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka dia mengerti bahwa posisinya sebagai guru suci telah berakhir. Bahkan jika dia lebih bertalenta dibandingkan para pesaingnya, dia tidak akan mempunyai wajah untuk tetap pada posisinya. Binatang Raksasa Master Suci Tuhan Langit Sein mengerutkan kening setelah mendengar berita itu. Tidak ada yang menyangka bahwa oman binatang buas yang datang dari wilayah api surga saat itu sebenarnya berasal dari Feng Hao. Dia tidak menyangka Feng Hao akan memiliki kartu as seperti itu. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jika Feng Hao memanggil binatang besar ini, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, untuk pergi atau tidak, inilah pertanyaan yang harus dia pertimbangkan sekarang. Dia pasti berusaha memaksaku keluar dan membunuhku untuk membungkamku. Cahaya dingin berkedip di mata Tuan Suci Tuan Langit Suci saat dia memikirkan niat Feng Hao. Oleh karena itu, dia sedikit ragu. Dia benar-benar tidak mau mengungkapkan identitas Feng Hao karena jika diketahui, dia tidak akan mendapat bagian di tanah suci rumah abadi. Sejauh yang dia ketahui, hanya dia dan Huang Fu dari klan Huang Fu yang mengetahui identitas asli Feng Hao. Selain itu, dikatakan bahwa Feng Hao memiliki kemampuan untuk membunuh seorang ahli di puncak alam suci agung dalam hitungan detik. Bahkan jika berita ini tersebar, tidak ada kekuatan yang mau menonjol dan memprovokasi dia. Tanah suci rumah abadi, dia harus mengendalikan harta karun di tanah suci rumah abadi. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dipenuhi dengan fanatisme yang aneh. Napasnya juga menjadi berat. Meskipun kamu mendapat bantuan seperti itu, kamu hanya berada di tahap awal dari alam suci agung. Aku tidak percaya kamu dapat menahan konsumsi seperti ini. Dia memanggil seorang penjaga dan mengatur serangkaian rencana. 1577 Feng Hao sudah meramalkan apa yang akan terjadi setelah apa yang dia lakukan di luar wilayah api surgawi. Pada saat itu, dia tahu betul bahwa meskipun Tuhan Langit Suci tidak mengungkapkan identitasnya, banyak orang akan mulai mencurigai identitasnya setelah apa yang terjadi. Terlebih lagi, dia hanya bisa memilih untuk memamerkan kekuatannya dalam keadaan di mana dia tidak bisa melarikan diri. Hanya dengan bersikap mendominasi dan mengintimidasi orang-orang yang memiliki motif tersembunyi barulah mereka tidak berani bertindak gegabuh. Kenyataan membuktikan bahwa dia benar. Terlebih lagi, karena perkataannya, perhatian semua orang terfokus pada kota Tripod Timur. Sebaliknya, tidak ada yang memperhatikan keberadaannya. Jika dia ingin menjalani kehidupan yang damai di masa depan, maka dia harus selalu kuat. Pada hari yang sama, suara Overlord Skysane terdengar dari Overlord Sky Holy Land. Dia setuju untuk bertarung dengan Feng Hao di luar kota Tripod Timur. Dalam sekejap, atmosfer seluruh wilayah Timur mendidih. Pertarungan antara dua jenius hebat ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah peristiwa besar yang tidak ingin dilewatkan oleh siapapun. Meskipun asal-muasal Feng Hao belum diselidiki, dia berteman dengan Letian dan disukai oleh keindahan nomor satu di Spring Wind Pavilion. Ini sudah menunjukkan bahwa dia luar biasa. Adapun Overlord Skysane, dia akan menjadi pemimpin tanah suci Overlord Sky. Setiap gerak-geriknya pasti menarik perhatian banyak orang. Oleh karena itu, seluruh eselon atas wilayah Timur menunggu kedatangan tiga hari kemudian. Kota Tripod Timur kembali ramai. Dari segi popularitas, tidak kalah dengan Lelang Xuanling dua bulan lalu. Saat ini, Feng Hao sudah memasuki kota Tripod Timur. Apalagi dia berada di Spring Wind Pavilion. Tuan Muda Hao memang pemberani. Anda berani bertarung melawan tanah suci Tuan Langit Sendirian. Mata musim semi seperti air musim gugur. Dia memiliki temperamen yang lembut dan suaranya seperti suara alam. Samar-samar, ada nada terkejut dalam suaranya. Bisa dikatakan dia masih meremehkan Feng Hao. Dia tidak menyangka Feng Hao memiliki kartu truf yang begitu kuat di tangannya. Dia bisa membunuh seorang ahli di puncak Great Saint Realm dalam sekejap. Spring Maiden, kamu menyanjungku. Wajah Feng Hao tidak menunjukkan ekspresi puas diri. Sebaliknya, wajahnya tenang, seolah-olah orang yang menyebabkan keributan besar di luar bukanlah dia. Pavilion Angin Musim Semi kami mengumpulkan intelijen untuk mencari nafkah dan saya memiliki pemahaman tertentu tentang murid inti yang dikembangkan oleh kekuatan teratas. Namun, selain Tuan Muda Letian, hanya Tuan Muda Hao yang dapat melakukan ini. Dengan senyuman di wajah cantiknya, Spring menuangkan secangkir embun abadi mabuk untuk Feng Hao. Kalau begitu, kamu harus tahu kenapa aku ada di sini. Feng Hao meliriknya. Tanpa sedikitpun kesopanan, dia mengambil cangkir giok di atas meja dan menyesapnya. Ini menyangkut keselamatan Tuan Muda, tentu saja aku tidak akan berani mengabaikannya. Saat Spring berbicara, dia mengeluarkan sebuah gulungan dengan membalikkan tangannya dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Feng Hao meletakkan cangkir batu giok, mengambil gulungan itu, dan membuka lipatannya. Dia membacanya dengan cermat. Tentu saja, gulungan itu mencatat semua informasi tentang Tuan Langit Putra Suci dan kekuatannya. Selain itu, juga mencatat pergerakan para ahli dari Tanah Suci Overlord Sky. Dia benar-benar memperoleh warisan dewa kuno dan keterampilan ilahi seorang bijak dari Tanah Suci Tuan Langit. Feng Hao mengerutkan kening. Gulungan itu menyatakan bahwa Tuan Putra Suci Langit baru berusia 28 tahun, namun dia sudah maju ke alam Suci Agung dua tahun lalu. Pada saat ini, dia sudah berada di Orang Suci Agung Orde keempat dari satu kesengsaraan. Rumor mengatakan bahwa setahun yang lalu, dia telah membunuh seorang ahli Orde kelima. Sejak itu, dia tidak menunjukkan kekuatannya selama setahun, jadi tidak mungkin memperkirakan kekuatannya. Adapun warisan dewa apa yang dimiliki oleh Putra Suci Langit Tuan dan apa keuntungannya, tidak ada yang tahu. Bahkan Springwind Pavilion tidak memiliki catatan apapun. Ini karena orang luar yang telah melihat kekuatan Tuan Langit Putra Suci semuanya sudah mati. Bahkan orang-orang dari Tanah Suci Tuan Langit dibunuh secara diam-diam. Mereka yang mengetahui kartu asnya adalah anggota inti dari Tanah Suci Tuan Langit, jadi tentu saja, mereka tidak akan membocorkannya. Sudah sangat mengesankan bahwa Pavilion Angin Musim Semi mengetahui perkiraan kekuatan Putra Suci Tuan Langit. Namun, catatan di paru kedua gulungan itu membuat wajah Feng Hao menjadi gelap. Jika bukan karena informasi yang diberikan oleh Springwind Pavilion, dia tidak akan tahu bahwa ada empat tetua tertinggi dari Tanah Suci Langit Tuan dan sepuluh tetua lainnya yang bergegas menuju kota Tripod Timur dalam dua kelompok. Perlakuannya sama seperti Jiang Feng. Satu-satunya perbedaan adalah Overlord Sky Sein San tidak datang secara pribadi. Ini seharusnya menjadi pertarungan antar generasi muda. Jika Tuan Langit Sein San datang secara pribadi, itu akan menurunkan statusnya. Namun, ada empat tetua tertinggi dan sepuluh tetua. Bagi Feng Hao, ini tidak ada bedanya dengan kedatangan Dewa Suci Langit Sombong secara langsung. Faktanya, ini sesuai ekspektasinya. Tujuan dia datang ke Springwind Pavilion adalah untuk memahami hal ini sehingga tidak akan ada kesalahan yang ceroboh. Meskipun Overlord Sky Holy Land mengetahui hubungannya dengan Spring, mereka tidak mengetahui posisi Spring di Springwind Pavilion. Selain itu, mereka tidak tahu tentang kesepakatan yang telah dia capai dengan Springwind Pavilion. Secara teoritis, Springwind Pavilion tidak akan membocorkan informasi ini kepada pihak luar. Namun, potensi Feng Hao terlalu besar. Pavilion Angin Musim Semi layak membayar harga sebesar itu. Dibagi menjadi dua kelompok. Tampaknya Tuan Langit Sein San bukanlah orang yang sederhana. Pandangan bijaksana melintas di mata Feng Hao. Memang benar, dia harus membayar harga untuk bantuan eksternal apapun. Dia tidak bisa terus membuka kotak hitam kecil itu. Menurut perkiraannya, dia hanya bisa membukanya selama tiga menit. Kalau tidak, meski dia bisa bertahan, bola kecil itu tidak akan mampu menanggung beban sekuat itu. Oleh karena itu, meskipun dia ingin meminjam bantuan dari kotak hitam kecil, dia harus berhati-hati. Pada saat ini, para ahli dari Overlord Sky Sein San datang dalam dua kelompok. Ini memang memusingkan baginya, dia tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk menghadapinya. Saya ingin tahu apakah Miss Spring dapat membantu saya dengan masalah lain. Tuan Muda, tolong ungkapkan pendapat Anda. Setelah mendengar permintaan Feng Hao, senyuman di wajah cantik Spring menjadi semakin lebar. Matanya menyipit menjadi bulan sabit. Aku membutuhkan Radiant Sein Crystal. Kristal suci bercahaya. Hal ini membuat mata Spring berkilat kaget. Jelas, dia tidak mengerti mengapa Feng Hao membutuhkan Radiant Sein Crystal. Kenapa, kamu tidak bisa mendapatkannya? Feng Hao mengerutkan kening. Ini. Spring ragu-ragu sejenak sebelum berkata, sejujurnya, Tuan Muda, Radiant Sein Crystal dan Darkness Sein Crystal sangat istimewa. Mereka hanya dapat ditemukan karena keberuntungan. Dikatakan bahwa hanya Radiant Mansion of the Human Rache yang memilikinya. Radiant Sein Crystal semacam ini. Sekarang, Radiant Mansion sudah lama menghilang. Jika Anda ingin mendapatkan Radiant Sein Crystal, Anda harus mencari seseorang dari Radiant Mansion. Oleh karena itu, Anda mungkin tidak dapat menemukannya dia waktu yang singkat. 1578 Apa? Setelah mendengar kata-kata Spring, alis Feng Hao semakin berkerut. Dia sangat jelas tentang orang-orang di Istana Cahaya. Saat ini, tidak ada satu orang pun yang tersisa. Jika saja penduduk Istana Cahaya memiliki kristal suci, lalu di mana dia bisa menemukannya sekarang? Selain rumah cahaya, apakah tidak ada kristal suci di dunia? Feng Hao mengusap alisnya yang sakit dan bertanya pada Spring lagi. Ini hanya mungkin bagi orang dengan atribut fisik ringan untuk mendapatkannya. Seperti yang dikatakan musim semi. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Feng Hao membutuhkan kristal suci. Apa gunanya itu? Mungkinkah itu digunakan untuk menggunakan teknik rahasia? Orang dengan atribut fisik ringan. Feng Hao mengerutkan kening dan bertanya kepada Penatua Fen dalam benaknya, Guru, apakah tidak ada keluarga atribut cahaya di antara kekuatan Transcendent di dunia primordial? Tidak, bahkan keluarga dengan fisik gelap pun tidak. Saat itu, dua dewa dengan fisik gelap dan fisik terang meninggalkan warisan mereka di benua seratus ras, rumah kegelapan, dan rumah cahaya. Momong-omong, rumah kegelapan telah menghilang selama bertahun-tahun, dan mereka jarang keluar. Setelah jeda, Penatua Fen melanjutkan, fisik gelap dan terang sangat istimewa. Mereka selalu diturunkan melalui garis keturunan, jadi orang dengan dua fisik ini selalu sangat langka. Ini adalah salah satu alasan mengapa Penatua Fen tidak mendapatkan kristal suci petir, kristal suci cahaya, dan kristal suci kegelapan. Khususnya, kristal suci terang dan gelap terlalu langka. Seperti yang dikatakan Spring, mereka hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Setelah mendengar ini, Alice Fenghou langsung berkerut menjadi beberapa. Memang sangat jarang, istana cahaya hanya memiliki Holy Lord of Light dan Sun of Light yang tersisa. Dan di antara keduanya, satu dibunuh oleh Huang Tianyun, dan yang lainnya dibunuh oleh dirinya sendiri. Bukankah ini berarti tidak ada kristal suci di dunia? Jika tidak ada kristal suci, bagaimana dia bisa mengendalikan tubuh bela diri hantu? Tuan Mudahau, yakinlah, selama kita punya cukup waktu, kita pasti bisa menemukan orang-orang di istana cahaya dan mendapatkan kristal suci untuk Tuan Mudahau. Melihat dia mengerutkan kening, Spring berpikir bahwa dia tidak puas dengan Spring Wind Pavilion, jadi dia bersumpah dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Spring Wind Pavilion. Selama rumah cahaya masih ada, dimanapun ia bersembunyi, ia dapat ditemukan. Tidak perlu mencari rumah cahaya. Suara Feng Hao agak membosankan. Di bawah tatapan bingung Spring, dia dengan ringan berkata, orang-orang di istana cahaya telah dimusnahkan. Orang terakhir secara pribadi dibunuh olehku. Spring sedikit membuka mulut kecilnya. Setelah beberapa saat, cahaya aneh muncul di matanya, seolah dia telah memahami sesuatu. Dia melanjutkan, Tuan Mudahau, Anda tidak perlu khawatir. Jika penduduk istana cahaya dimusnahkan, maka dunia pasti akan melahirkan orang lain dengan fisik cahaya. Iya. Mendengar ini, Feng Hao tiba-tiba merasakan harapan. Keberadaan segala bentuk energi di dunia tidak akan hilang, sama seperti tiga jenis fisik guru ilahi dari ras manusia. Meskipun hanya ada satu orang dalam sepuluh ribu tahun, mereka tidak pernah punah dan diturunkan. Petik 2 Setelah jeda, Spring melanjutkan, lagi pula, kristal suci tidak punah. Di masa lalu, istana cahaya telah menghasilkan banyak ahli, jadi secara alami akan ada kristal suci di makam mereka. Fiu. Mendengar penjelasan ini, Feng Hao diam-diam menghela nafas lega. Namun, dia juga tahu bahwa menemukan makam para ahli istana cahaya itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Hanya ada sedikit makam ahli di dunia. Selain itu, ia harus menjadi ahli langka dengan atribut cahaya, sehingga kemungkinan menemukannya bahkan lebih rendah. Namun meski begitu, itu masih lebih baik daripada punah. Setidaknya, masih ada secerca harapan. Namun, rencananya masih gagal. Jika dia bisa mendapatkan kristal suci terang dan kegelapan, maka dia bisa membuka kotak hitam kecil itu sepenuhnya dan mendapatkan kekuatan di dalamnya. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak orang dari tanah suci tuan yang datang, mereka masih bisa menyapu bersih. Jika ada berita tentang kristal suci, aku harus menyusahkan Nona Spring untuk memberitahuku. Feng Hao melirik dengan ekspresi yang agak rumit dan berkata sambil menangkupkan tangannya sebagai penghormatan. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang musim semi atau bahkan pavilion angin musim semi. Namun, saat ini, dia berada dalam situasi yang sulit. Jika Spring Wind Pavilion berusaha keras untuk membantunya, maka, jika memungkinkan, dia akan membalas budi ini di masa depan. Ini hanya masalah kecil. Wajah sempurna musim semi menampakkan senyuman yang menyentuh, seperti seratus bunga bermekaran. Itu sangat indah, sangat indah sehingga Feng Hao tidak bisa menahan pandangannya. Ekspresinya agak tidak wajar. Jika Tuan Mudahau dalam masalah, pavilion angin musim semi milikku mempunyai kemampuan untuk mengirimmu keluar dari wilayah timur. Spring meliriknya dengan kepahitan yang tersembunyi, dan hatinya sedikit masam. Bagaimanapun, dia juga salah satu wanita paling cantik di dunia penglai, tapi pria ini bahkan tidak melihatnya. Mungkinkah dia tidak bisa menatap matanya? Oh! Mendengar ini, hati Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pavilion angin musim semi ini telah menyebar ke seluruh dunia penglai. Bahkan di wilayah timur, mereka masih bisa menghindari pandangan para penguasa dan mengusir orang-orang. Kemampuan ini sungguh tidak biasa. Terima kasih atas kebaikan Anda, nona musim semi. Namun, saya tidak ingin meninggalkan wilayah timur untuk saat ini. Ekspresi Feng Hao perlahan menjadi serius, dan matanya bersinar dengan sentuhan tekat. Bukannya dia tidak ingin pergi, tapi untuk menghindari masalah di masa depan, dia harus kuat sekali saja. Jika tidak, di masa depan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mencarinya untuk memverifikasi identitas rumah abadi. Anda mendengar ini, Spring hanya bisa menatapnya dengan heran. Dia benar-benar tidak mengerti. Meskipun bakat Feng Hao memang luar biasa, apakah dia benar-benar ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan tanah suci tuan? Terima kasih atas informasinya, nona Spring. Feng Hao meletakkan gulungan di tangannya di atas meja, lalu berdiri dan berkata, momong-momong, saya tidak tahu apakah nona musim semi dapat meminjamkan saya sumber ilahi. Jika orang-orang dari tanah suci tuan berkumpul, dia masih percaya pada binatang raksasa itu. Namun, dia tidak punya cara untuk menghadapi kelompok kedua, jadi dia hanya bisa melarikan diri. Sumber ilahi. Musim semi hanya sedikit tertegun, lalu langsung bertanya sambil tersenyum, berapa yang dibutuhkan tuan mudahau. Dia sangat rela membiarkan Feng Hao berhutang lebih banyak. Sepuluh potong. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu menggunakan jarinya untuk membentuk sepuluh. Tidak masalah, aku akan mengambilkannya untuk tuan muda sekarang. Setelah mendapatkan sumber ilahi, Feng Hao diam-diam meninggalkan Spring Wind Pavilion, mengubah penampilannya, dan tinggal di penginapan biasa, menunggu hari yang akan datang. 1579. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Mungkin bahkan surga telah meramalkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi pada hari ini. Awan tebal dan gelap berkumpul di langit, menghalangi sinar matahari. Dunia yang suram dan dipenuhi atmosfer yang berat membuat orang merasa gelisah. Meski begitu, kota Tripod Timur sangat bising hari ini. Jalanan penuh dengan orang. Bahkan ada orang yang berdiri di atap beberapa bangunan dan istana. Mereka semua melihat keluar kota, pada sosok yang melayang di udara. Itu adalah Tuan Putra Langit Suci. Dia muncul pagi-pagi sekali. Dia berdiri sendirian di udara, menunggu kedatangan Feng Hao. Wajahnya seperti batu giyok, tubuhnya kokoh, wajahnya dingin, dan matanya seterang bintang. Dia tampak seperti dewa ilahi, dikelilingi oleh lapisan cahaya ilahi. Dia tampak sangat menakutkan. Meskipun dia hanya berada di alam suci agung satu kesengsaraan, dia masih memiliki aura yang hebat, yang membuat banyak orang merasa rendah diri. Dia jelas-jelas berusaha membangun kekuasaannya dan mengintimidasi mereka yang siap membuat masalah. Bakatnya luar biasa, dan peluangnya membuat orang iri. Dia sudah memiliki beberapa teknik ilahi. Di antara generasi muda dunia penglai, dia juga salah satu pakar terbaik. Tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, dia sombong. Bahkan ketika menghadapi Letian, yang sangat sulit dihadapi, dia tetap tidak mau menundukkan kepalanya. Hari ini, saat menghadapi tantangan Feng Hao, dia tidak punya alasan untuk tidak datang. Ini sudah pagi. Kenapa Hao Fan belum muncul? Apa dia takut? Saya pikir bakat Hao Fan sangat biasa. Dia jelas bukan tandingan putra suci Tuan Langit. Satu-satunya kartu trufnya mungkin adalah binatang raksasa itu. Memang benar, jika bukan binatang raksasa itu, orang itu pasti bukan apa-apa. Dalam sekejap mata, empat jam telah berlalu, namun Feng Hao masih belum muncul. Hal ini menyebabkan banyak suara keraguan bergema di kota Tripod Timur. Tentu saja, rasa cemburu tidak berkurang. Bagaimanapun, itu adalah kartu as yang bisa langsung membunuh seorang Peak Grid Saint. Itu merupakan pencegah yang sangat besar terhadap kekuatan apapun. Jika mereka bisa mendapatkannya, akan sangat mudah bagi mereka untuk menjadi kekuatan kelas satu, apalagi kekuatan tertinggi. Saat itu tengah hari, namun awan gelap di langit belum menghilang. Sebaliknya, mereka menjadi lebih tebal. Ada kilatan petir bercampur guntur. Tampaknya akan turun hujan lebat. Melirik lapisan awan petir di langit, Overlord Sky Saint Sun sedikit mengernyit. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya. Kemungkinan pertama adalah Feng Hao telah mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari wilayah timur. Memang kemungkinan hal ini terjadi sangat tinggi. Tidak peduli seberapa kuat bantuannya, mustahil baginya untuk melawan kekuatan puncak. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, awalnya aku mengira kamu adalah orang yang hebat. Siapa sangka kamu sebenarnya adalah seorang pengecut? Meski suaranya lembut, suaranya bergema di seluruh kota Tripod Timur. Nada suaranya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Memang benar, tantangan ini diperakarsai oleh Feng Hao. Namun, dia tidak muncul. Bukankah ini membuktikan bahwa dia takut? Namun, ada juga yang tidak peduli. Bagaimanapun, ini adalah wilayah tanah suci Tuan. Jika dia muncul, bahkan jika dia mengalahkan Tuan Langit Saint Sun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia bisa pergi dengan selamat. Namun, jika dia tidak muncul, itu pasti akan menguntungkan Tuan Langit Saint Sun. Ini akan meningkatkan prestise Overlord Sky Saint Sun. Meski ada beberapa makian, hari sudah sore, dan kerumunan masih belum beranjak. Pada saat ini, awan petir di langit menjadi lebih padat, dan masa hitam menekan tanah. Seolah-olah langit menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Kekuatan langit dan bumi adalah yang paling tidak terduga. Tidak ada yang bisa mengabaikannya dan tidak ada yang bisa menolaknya. Overlord Sky Saint memandangi awan petir dan sedikit keraguan melintas di matanya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya merasa ada yang tidak beres. Ini sudah sore, sepertinya Hao Fan tidak berani datang. Dia sebenarnya berani mengolok-olok para pahlawan dunia. Dia cukup berani. Mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menyombongkan diri tidak akan mencapai sesuatu yang hebat. Senyuman Overlord Sky Saint melebar ketika dia mendengar suara-suara di kota. Orang itu benar-benar tidak berencana untuk datang. Apakah dia benar-benar melarikan diri? Huang Fu Wushuang sedikit mengernyit di tengah kerumunan. Dia tidak mempercayainya. Selain itu, dia samar-samar merasakan aura Feng Hao tepat di sampingnya. Namun, dia tidak dapat menemukannya karena aura kacau di sekitarnya. He he, maafkan aku. Aku bangun terlambat. Suara tenang tiba-tiba muncul di suasana bising. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat seorang pemuda berpakaian hijau naik ke langit dari sebuah penginapan. Hao Fen. Hal ini menyebabkan banyak orang langsung menutup mulutnya. Ekspresi Overlord Skysane, yang melayang di kejauhan, juga berubah suram. Untunglah Feng Hao tidak muncul. Jika ya, itu berarti Feng Hao memiliki kartu as yang tidak dia takuti. Hati Tuan Langit Suci menjadi tegang. Pandangannya beralih ke kota Tripod Timur. Aku tidak menyangka kamu punya nyali untuk datang. Kata-kata pertama Feng Hao membuat Overlord Skysane sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah. Saya sudah lama di sini tetapi orang ini hanya muncul pada sore hari. Siapa yang takut untuk datang? Saya bangun terlambat. Siapapun yang mempercayai alasan ini adalah orang bodoh. Jangan khawatir. Aku tidak akan menggunakan benda itu untuk berurusan denganmu. Itu terlalu boros. Melihat Overlord Skysane menatapnya tanpa berkata apa-apa, Feng Hao berbicara dengan murah hati seolah-olah dia tidak peduli dengan kata-kata Overlord Skysane. Mata Tuan Langit Suci memerah seolah dia ingin memakan Feng Hao hidup-hidup. Dua kalimat ini sungguh kejam. Mereka secara langsung menghancurkan prestise yang telah dibangun oleh Overlord Skysane. Saya sangat mengagumi Kevasihan Anda. Bagaimanapun, Putra Suci Tuan Langit bukanlah orang biasa. Dia dengan cepat menekan kemarahan yang meningkat di dalam hatinya dan berbicara dengan suara dingin. Cahaya dingin di matanya sama menakutkannya dengan pisau. Namun, ada banyak hal yang tidak bisa dimenangkan hanya dengan Kevasihan. Ledakan. Aura besar keluar dari tubuhnya. Angin kencang mengamuk dan bersiul. Itu membuat sosoknya tampak lebih tinggi dan dia tampak seperti Dewa Ilahi. Mati. Dia mengulurkan tangannya dan segel misterius terkondensasi di tangannya. Itu berkedip-kedip dengan cahaya Ilahi, seolah-olah seluruh dunia ada di tangannya. Dengan aura yang luas dan tak tertandingi, ia menekan ke arah Feng Hao. Dia berteriak, segel penekan surga yang mencakup segalanya. Dia tidak menahan diri sejak awal dan memperlihatkan segel Dewa. Dia ingin mengalahkan Feng Hao dengan satu gerakan. 1580. Jejak Ilahi mengguncang langit seperti gunung ilahi. Tingginya sangat tinggi dan menutupi seluruh langit. Awan gelap di langit juga sedikit berkurang. Ibarat kapal besar yang berlayar di lautan, menantang angin dan memecah ombak. Itu membawa aura besar yang bisa menekan dunia saat ia menyerang Feng Hao. Putra suci Tuan Langit memang tidak sederhana. Walaupun dia hanyalah orang suci agung tingkat satu kesengsaraan keempat, bahkan orang suci agung tingkat ketujuh pun akan kesulitan menolak gerakan ini. Seseorang berteriak kaget. Mereka kagum dengan kekuatan Overlord Sky Sein San. Sepertinya Hao Feng pasti akan kalah. Beberapa orang merasa bahwa Feng Hao tidak mungkin menang kecuali dia menggunakan kotak hitam. Bagaimanapun, Feng Hao hanya berada di tingkat awal orang suci agung. Mustahil baginya untuk menolak kekuatan semacam ini. Namun, yang mengejutkan semua orang, Feng Hao tidak mengelak. Sebaliknya, dia berdiri di tempat yang sama. Tidak ada rasa panik di wajahnya. Hanya ketika dia melihat Tuan Langit Putra Suci melakukan gerakannya barulah dia melantunkan mantra dengan acuh-ta'acuh. Teknik Penyegelan Setan Tertinggi Dalam sekejap, lapisan lingkaran cahaya emas menyala di sekujur tubuhnya. Meskipun sangat redup, namun memberikan dampak visual yang tidak dapat dipecahkan kepada orang-orang. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan menyebar dan mengejutkan sekeliling. Tuan cetak telapak tangan langit. Dalam sekejap, dia mengulurkan tangannya dan langsung membentuk telapak tangan yang membalikkan langit tanpa celah. Tiba-tiba, langit dan bumi bergemuruh dan telapak tangan abu-abu gelap terbentuk di tangannya. Itu seperti tangan dewa dari zaman kuno, mengguncang ruang. Seolah-olah dia bisa menjungkir balikan seluruh langit dan bumi hanya dengan satu jentikan tangannya, menyebabkan banyak orang dari generasi tua menjadi gelisah. Gemuruh. Telapak tangan dan segel ilahi bertabrakan di depan mata semua orang. Segera, ledakan yang memekakkan telinga meletus dan angin kencang meletus menyapu ke segala arah. Mata ilahi beberapa orang bersinar. Mereka dapat melihat bahwa di tengah badai, segel ilahi yang mempesona yang bertabrakan dengan tangan raksasa abu-abu tua itu sebenarnya mulai retak. Dalam sekejap, segel ilahi telah meledak, melepaskan gelombang baru. Di bawah pengaruh kekuatan besar itu, tangan raksasa berwarna abu-abu tua itu juga retak dan meledak. Seluruh dunia berdengung dan bumi bergetar. Seluruh dunia tertutup warna putih dan tidak ada yang terlihat dalam waktu singkat. Setelah sekian lama, badai meredah, tetapi banyak orang yang tidak bisa berkata-kata, dan mereka tampak menjadi kaku. Bahkan Huangfu-Hushuang yang berada di antara kerumunan itu mulutnya sedikit ternganga, dan dia sedikit tidak bisa menutupnya. Dengan matanya, dia secara alami bisa melihat perubahan kecil yang terjadi saat keduanya bertabrakan. Sebenarnya, putra suci Tuan Langit telah kalah. Dia tiga peringkat lebih tinggi dari lawannya, namun dia masih dirugikan. Apa maksudnya ini? Dia sangat kuat. Di Spring Wind Pavilion, Spring melihat keluar jendela dan bergumam pada dirinya sendiri. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia telah membuat taruhan yang tepat. Di mata banyak orang, merupakan keputusan yang gila dan bodoh baginya untuk tidak memilih para jenius dari pasukan teratas. Namun, dia tidak pernah menyesali keputusannya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Feng Hao sepertinya tidak mau menerimanya. Apakah karena latar belakangnya? Lengkungan mulut Spring perlahan berubah menjadi senyuman pahit. Apakah latar belakang seseorang adalah sesuatu yang bisa dipilih? Ada terlalu banyak hal dalam hidup yang tidak dapat ditolong, dan latar belakang seseorang adalah salah satunya. Mereka berimbang. Hal ini membuat banyak orang sulit menerima kenyataan ini. Mereka semua berdiri di tempat, tercengang dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Ada perbedaan tiga bidang kecil di antara keduanya. Bagi banyak orang, ini sudah merupakan kesenjangan seluas langit dan bumi. Namun, dalam keadaan seperti itu, pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya ini mampu menahan serangan Putra Suci Tuan Langit. Apa maksudnya ini? Jika mereka berada di level yang sama, Putra Suci Tuan Langit pasti akan kalah. Kontras semacam ini membuat wajah para mata-mata dari pasukan teratas di wilayah lain berubah menjadi serius. Kekuatan Putra Suci Tuan Langit tidaklah lemah. Tidak banyak orang jenius di dunia penglai yang bisa dibandingkan dengannya. Bukankah ini berarti Feng Hao bisa menekan para jenius ini? Adapun Putra Suci Tuan Langit sendiri, dia secara alami melihat perubahan halus ini. Segera, sedikit ketakutan dan ketidakpercayaan muncul di matanya. Bahkan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Setelah beberapa saat, lapisan cahaya dingin muncul di matanya dan niat membunuh muncul. Jika musuh seperti itu dibiarkan tumbuh, dia tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Sepertinya aku memang meremehkanmu. Wajah Putra Suci Tuan Langit sedingin es, tapi dia tidak panik. Dengan membalikan tangannya, sebuah kuali berkaki empat yang bersinar muncul di tangannya. Kuali ini terlihat sangat aneh. Ada ukiran binatang mengerikan di atasnya. Keempat kakinya seperti kaki binatang, dan mulutnya menghadap ke atas. Ia tampak seperti binatang buas dengan mulut terbuka lebar, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa ia dapat melahap langit dan bumi. Itu membuat hati orang-orang bergetar. Mungkinkah ini kuali Dewa Awan Melingkar dari Dewa Awan Melingkar di zaman kuno? Di Istripot City, seorang lelaki tua berambut putih berteriak kaget. Suaranya bergetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Dewa Awan Melingkar adalah sosok terkenal di dunia penglai. Di generasinya, yang tertinggi telah meninggal dan para dewa berkuasa. Budidaya Dewa Awan Melingkar telah mencapai puncaknya dan dia hanya selangkah lagi dari yang tertinggi. Saat itu, ia disebut-sebut sebagai sosok paling menjanjikan untuk menjadi supremes. Sayangnya, dia tidak mengambil langkah terakhir untuk naik ke posisi supremes. Namun, perbuatan dan perbuatannya tidak lebih lemah dari para supremes yang pernah muncul sebelumnya. Ketika dia baru saja naik ke alam dewa, dia telah membunuh seorang ahli di puncak alam dewa. Saat dia semakin kuat, tidak ada yang berani melawannya. Oleh karena itu, reputasinya dalam buku-buku kuno tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan para supremes. Coiling Cloud Divine Cauldron adalah senjata yang ada di tangan dewa Coiling Cloud. Menurut legenda, dewa awan melingkar telah membunuh seekor binatang buas di alam dewa dan memurnikan daging dan darahnya menjadi sebuah kuali sebagai senjata. Kekuatan kuali itu sangat mengerikan. Dewa dan kaisar agung yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah kuali. Ada rumor yang mengatakan bahwa Overlord Sky Sane telah memperoleh warisan dewa, tetapi tidak ada yang tahu warisan dewa mana yang diperolehnya. Sekarang setelah dia mengeluarkan Divine Cauldron of Coiling Cloud, semuanya menjadi jelas. Hal ini menyebabkan keajaiban muda yang berkumpul di sekitar Huang Fu Wushuang di kota Tripod Timur memiliki ekspresi yang buruk. Jelas sekali bahwa Overlord Sky Sane lebih kuat dari mereka. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah kuali dewa ini. Suara Tuan Langit Suci terdengar dingin. Kata-katanya seperti suara terbakar, mengguncang langit dan menyebar ke seluruh kota Tripod Timur. Aum! Saat dia menuangkan kekuatan sucinya ke dalam Coiling Cloud Divine Cauldron, seekor binatang buas terbentuk. Aura jahat yang sangat besar meledak dan menyapu seluruh daratan. Terima kasih telah menonton!